Kayak perempuan laki-laki na'lu bi-lagu gitu, gak boleh, kalau saya rambut gondrong, kayak perempuan gak? Liatan maco gak? Rasulullah rambutnya panjang gak? Panjang Rasulullah, dalam riwayat ketika Fathomaka ada 4 kepangan di rambutnya Rasulullah Kalau di kepang rambut, ada rambut tanggung gitu, agak-agak panjang, di kepang itu kepang berhiri Bener ya? Ini perempuan yang suka ke pang rambut Tapi ini ada pake tangan, jatuh begitu, pake imamah dia Rasulullah SAW waktu Fathomaka itu, berarti rambut Rasulullah panjang gak? Panjang, jadi yang cepak ada sunnah, yang cepak ada Rasulullah SAW pernah rambutnya bolak? Pernah Ketika apa? Ketika melakukan saranakan haji Di dalam riwayat, beliau selama hidupnya haji hanya 2 kali Berarti, banyakan panjangnya apa banyakan botaknya? Banyakan panjangnya, nah itu Nah, jadi ini 3 anak laki-laki Rasulullah SAW ini wafat di kalah kecil Belum sampai dewasa wafat di kalah kecil Orang-orang kafir, jahiliya, mengejek nabi, menghina nabi dengan perkataan Aptar, terputus keturunannya Tuh ya Karena ini diejek sama orang-orang kafir pada masa itu Allah SWT jawab langsung tuh Yang menghina kekasihnya ini Dengan diturunkannya surat Al-Khautar Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, yang mengejekmu terputus Mereka lah sebenarnya yang terputus Jadi nabi Muhammad SAW ini setih waktu itu Anaknya yang laki-laki ini juga ini meninggal di kalah kecil Lantas sekarang Keluarga keturunannya Rasulullah tuh dari yang sebelah mana? Kan yang namanya keturunan Larinya ke pihak bapak Sementara anak laki-laki Rasulullah Selain-selain yang tiga orang itu wakab Terus yang para yang disebut para habaib Para sahih, para syarif Itu keturunannya dari mana? Berarti Rasulullah mempunyai keturunan dong Kalau ada yang berbicara seperti itu Sama aja kayak orang kafir yang mengatakan Rasulullah Keturunannya terputus Keturunan Rasulullah SAW itu diambil dari Siti Fatimah Tuzahrat Yang memikah dengan Sayyidah Ali Karamallahu Aja Sayyidah Ali bin Al-Habit Oleh Punya anak siapa? Sayyidah Hasan dan Sayyidah Hussein Sayyidah Hussein punya anak siapa? Sayyidah Ali dan Sayyidah Hadidin Sayyidah Hasan punya anak siapa? Hasan Al-Hussein Dari situlah keturunan dari Al-Hasan dan Al-Hussein Berkembangnya banyak di antara dunia ini Termasuk Indonesia ini banyak kabar ini Banyak sayidnya Termasuk Wali Zomo Yang pertama kali membawa Islam Coba bayangin Wali Zomo datang dari Hatromut Datang ke Indonesia Dia transit di Gujarat India Dia berangkat ke Indonesia Gak ngerti bahasa Indonesia Apalagi bahasa Sunda Gak ngerti Nah orang dari Al-Han Dari Hatromut Datang ke Indonesia Dia da'wah Subhanallah Karena da'wahnya itu ikhlas Da'wahnya ini Dengan perkataan-perkataan ilahiyah Perkataan-perkataan hati Yang masuk ke dalam hati Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengucapkan syahadah Tuh Kita ngomong pakai bahasa Indonesia Orang buru-buru Beriman Motobat aja susah Itu Perannya para habaik Datang ke Indonesia Nah Kenapa Dari sini Pak Timah Buzahara Di dalam hadir sahih Diriwayatkan Bahwasannya Kullu bani adam Yang tamuna ilaha sabatin Setiap Anak adam itu Dia punya Rujukan nasabnya Dia menggambah Di nasabnya itu Kepada pihak bapak Illa walafatimah Kecuali anak-anaknya Fatimah Seluruh Setiap Anak cucu adam Itu dia punya Berpulang nasabnya Kepada pihak bapak Kecuali anak-anaknya Fatimah Yang ini Seinah Hasan dan Seinah Husi Karena sesungguhnya Sayalah ayah mereka Dan Sesungguhnya Kepada akulah Pulang nasabnya mereka Tuh Jadi Kekhususan Keutamaan Hanya untuk Roslomo Itu dari pihak perempuan Loh kenapa diambil Dari pihak perempuan Nih Saya kasih tau Kalau ini